Jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Serah terima jenazah dan pengurusan administrasi dilakukan di gedung kargo jenazah. Maskapai Qatar Airways nomor penerbangan KR-956 membawa jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril ke tanah air. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, peti jenazah langsung dibawa menuju gedung kargo jenazah untuk serah terima dan pengurusan administrasi. Rombongan keluarga ayah Eril Ridwan Kamil berkumpul di area landasan untuk menjemput. Selain keluarga, sejumlah menteri dan pejabat daerah hadir menyampaikan bela sungkawa ke pihak keluarga. Keluarga memberikan waktu bagi warga yang ingin mendoakan serta menyelatkan almarhum Eril pada pukul 10 malam hingga 8 pagi sebelum jenazah dikembangkan. Selain itu, keluarga juga meminta agar masyarakat menjaga privasi Gerardin Beldi, yaitu penemu jasad Eril di Sumai Areldar. Mohon komunikasi kami dengan Ibu Gerardin secara privat dan beliau perlu menjaga privasinya. Beliau tidak punya akun media sosial. Sehingga kami minta warga-warga Indonesia untuk tidak mengganggu privasi beliau karena bagian dari rasa hormat dan terima kasih kami kepada Ibu Gerardin. Usai serah terima jenazah Eril dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga, jenazah Eril langsung dibawa ke gedung negara Pakuan, Bandung untuk disemayangkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews, Mabotan.